Ya tanya ke bunda dong Presenter Ruben Onsu hanya menginginkan satu hal dalam bugatan cerai pada artis Sarwenda Ini membuktikan Ruben Onsu sudah sangat mantap berpisah dengan Sarwenda Bahkan, ayah Asu Betran Peto itu tak bereaksi saat didoakan rujuk Diketahui, sidang cerai perdana antara Ruben Onsu dan Sarwenda pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024 Di pengadilan negeri Jakarta Selatan menjadi sorotan Kala itu Sarwenda sebagai tergugat tidak hadir, begitu pun para kuasa hukumnya Sedangkan dari pihak Ruben Onsu diwakili kuasa hukumnya Raga Ginting Jika hal itu berlanjut untuk sidang-sidang berikutnya Peluang cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda benar-benar terjadi Pihak Humas PN Jakarta Selatan mengingatkan konsekuensi jika Sarwenda tak hadir di sidang berikutnya Menyangkut masalah kehadirannya itu hak daripada tergugatnya sendiri Kalau seandainya dia tidak hadir pada panggilan kedua itu Tentu majelis hakim memutus perkara tersebut tanpa hadirnya tergugat atau Verstek Kata Humas pengadilan negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun melansir dari Tribun Lampung Majelis hakim akan kembali memanggil Sarwenda untuk hadir di persidangan kedua Pada tanggal 17 Juli tahun 2024 mendatang Majelis hakim memanggil kembali tergugat es pada hari Selasa akan datang tanggal 17 Juli tahun 2024 Ucap Tumpanuli Marbun Sementara itu, diisukan akan kembali bersatu Pihak Ruben Onsu membantah Kuasa hukum Ruben Raga Ginting menegaskan jika kliennya sudah bulat untuk pisah dari Sarwenda Terkait mediasi memang kita kurang paham karena kita mengajukan ini memang untuk berpisah Terang Raga Ginting Sidang dengan agenda mediasi akhirnya ditunda lantaran Ruben Onsu dan Sarwenda tak hadir Dalam sidang tersebut, Ruben Onsu hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya Sedangkan Sarwenda tidak Raga Ginting tidak mengetahui pasti alasan kliennya itu tidak hadir dalam sidang cerai mediasi Ruben Onsu memilih terbang ke Korea dan tidak menghadiri lanjutan sidang cerainya di pengadilan negeri Jakarta Selatan Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024 Berbeda dengan istrinya Sarwenda Yang pergi ke Korea demi operasi plastik di wajah Ruben pergi ke negeri Ginseng demi hadir di acara K-Respect Sebuah program di Korea untuk menghormati orang asing yang datang ke negara tersebut Hal tersebut terungkam di Instagram Inara Rusli Mantan istri Firdoon itu terlihat bersama dengan Ruben Onsu mengikuti rangkaian acara tersebut Sungguh menginspirasi melihat Korea mengambil langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif Dengan menerima perbedaan Kita bisa belajar satu sama lain dan tumbuh bersama Tulis Inara Rusli dalam bahasa Inggris Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul Mangkir Sidang Cerai Ruben Onsu ternyata pergi ke Korea bareng Inara Rusli Menilik video yang dibagikan, Inara dan Ruben Onsu mementangkan tulisan Korea Mereka juga terlihat membagikan bunga dan sedikit menjelaskan kegiatannya tersebut Inara Rusli dan Ruben Onsu juga diwawancara oleh media televisi di sana Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul Mangkir Sidang Cerai, Ruben Onsu ternyata pergi ke Korea bareng Inara Rusli Sepertu diketahui Ruben Onsu dan Sarwenda kembali mangkir di Sidang Lanjutan Cerai Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ruben Onsu hanya diwakili kuasa hukumnya, Tiara Oktiavia Namun sang pengacara tak menjawab pertanyaan awak media ketika ditanya keberadaan Ruben Onsu Sementara, Sarwenda juga tidak hadir Ia juga tidak diwakili oleh kuasa hukumnya untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kislu yang terjadi dalam rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda Memendang rasa prihatin dari publik Pasalnya, anak dari pernikahan kedua publik figur yaitu Betran Putra Onsu Aksi Sarwenda yang minggak dari rumah Disini